Biasanya Bapak-Bapak, kalau pertemuan para calon, debat itu biasanya formal. Tapi karena ini kita debatnya di tengah ribuan anak muda, mereka perlu diyakinkan dengan cara-cara yang unik. Karenanya saya ingin menantang, biasanya debat dimulai dengan visi-misi. Sekarang saya menantang, debat dimulai dengan stand-up komedi. Karena untuk menarik hati halayak muda itu pakai cara yang kreatif dan unik. Materinya terserah silahkan, mau menjual visi-misi, mau menjual program apapun, tetapi harus dibungkus dengan gaya stand-up komedi. Setuju tidak teman-teman? Kalau begitu saya persilahkan yang paling ujung kanan dulu, nomor urut satu. Kang Emil, stand-upnya mau berdua apa sendiri? Kan Batman juga selalu ada Robin, mbak. Jadi mau berdua? Ini bahasa isaratnya oleh Pak Ulu. Oke, waktunya dua menit ya Kang. Silahkan kita kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah pasangan nomor satu, pasangan rindu. Rindu itu singkatan Ridwan Kamil dan UU. Rindu itu berat, biar kami saja yang jadi gubernur dan wakil gubernur. Waktu di rapat, kita ada dua belas pilihan nama. Semuanya keren-keren. Salah satunya, Kang UU teman Kang Emil. Disingkat, Kutil. Akhirnya enggak dipilih. Ada yang ngusulin, UU pasangan Emil. Upil, enggak dipilih juga. Hari ini beda zaman, beda kebutuhan. Zaman sudah berubah, pemimpinnya juga butuh dengan logika baru, cara-cara baru. Kami sangat dekat dengan milenial. Karena kami ini satu-satunya pasangan yang usianya masih dua-duanya kepala empat. Jadi nyambung dengan kebutuhan para milenial. Kalau dulu orang tua saya, kebutuhannya sandang, pangan, papan. Kalau-kalau milenial sekarang, kebutuhannya kuota, colokan, dan instagraman. Kami berharap, jika Indonesia 2045 ingin menjadi negeri tahun emas Indonesia, syarat nomor satunya adalah kaum milenialnya, kaum milenialnya, anak mudanya kompetitif. Dan pasangan rindu ini, ada banyak program, kita paham kebutuhan para milenial. Kebutuhan untuk eksis, maka satu kota kabupaten akan ada kami hadiahi satu kreatif center. Karena kita bermimpi Jawa Barat sebagai provinsi digital Indonesia. Waktunya sudah habis, Kang. Kita kasih tepuk tangan. Saya akhiri dengan pantun, hari Jumat membeli burung pipit, muka itu dirawat, bukan diedit. Terima kasih. Terima kasih, Kang Emil, pasangan rindu. Baik, yang berikutnya silahkan, apakah Pak T.B. Hasanuddin atau Pak Anton yang akan stand up comedy? Oh, sweet dulu. Sweet, yang menang Pak Anton. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Terima kasih, Mbak Nana. Juga di sini adik-adik saya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Alhamdulillah, saya dari pasangan Hasanah mendapat nomor dua. Hasanah itu singkatan dari Hasanuddin Anton Amanah. Jangan dicari nanti naik Hasanah, enggak ada. Untung saya dapat nomor dua. Jadi gampang saya untuk mensosialisasikannya. Peace, peace. Kalau ada yang macam-macam. Coba, bagaimana kalau saya misalkan nomor sebelas. Susah, mungkin harus begini. Masih mending kalau nomor sebelas. Bagaimana kalau saya dapat nomor dua puluh. Waduh, riwe. Kudu dua nanak. Apalagi kalau nomor dua puluh satu. Jabah pakai iya. Hijina pakai naon. Pakai iya. Ini Hasanah. Hasanah ini sebuah nama yang fenomenal. Hasanah ini selalu dirindukan oleh pasangan nomor satu. Hasanah ini merupakan pasangan yang paling asik menurut nomor tiga. Dan Hasanah ini juga merupakan dede-dee. Duo general, duo doktor, duo haji. Waktunya sudah habis. Pak Anton, pas sekali waktunya sudah habis. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Anton, Charlie. Bila lihat mata yang kanan, pohon jamu jangan dimakan. Bila ada yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Saninten, buah saninten. Ayah tahu di Kupatan. Hapunten, abdi Hapunten. Bilih ayah kalepatan. Terima kasih, Pak Anton. Disini banyak kita bersama cermat. Sekian, terima kasih. Pak Anton, aduh gak habis-habis. Silahkan duduk, terima kasih. Ternyata menikmati stand up komedi. Habis ini mungkin bisa nyoba lagi ya Pak Anton. Amin. Silahkan, saya persilahkan pasangan asik. Siapa yang mau, oh berdua kita kasih tepuk tangan. Oh berdua apa sendiri? Sendiri. Sendiri, kita kasih tepuk tangan Pak Sidrajat. Dan anak-anak, jangan dulu itu waktunya ya. Oh gitu. Saya mau nanya. Ini kita jadi stand up komedi semua. Mudah-mudahan kita semua jangan ada yang jadi gubernur komedi. Gubernur komedi itu memang lucu. Tapi untuk masyarakat menyakitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampu rasun. Amin. Sampu rasun. Sampu rasun. Sampu rasun. Sampu rasun. Saya tuh habis lihat itu apa. Dilan 1990. Si Dilan te lari-lari ngudak si Milleak. Mille, Mille, Mille. Kayak. Sahah, sahah, sahah. Saya, Dilan. Saya, Dilan. Mereka lain, Abdel. Wah gitu. Tadi mah barengin mamah deh deh, dak. Oh gitu. Ayah naun, Dilan, ayah naun. Ada apa? Saya te rindu sama kamu. Aduh, di rumah berat. Pakai asik aja deh. Kita asik aja loh. Kamu te bener, Dilan. Kamu cius. Kamu serius. Rindu sama gue. Cius, gue cius. Kalau cius, gue bilangin dulu sama Dedy ya. Dedy mana yang dirimpil kada lain, Dedy Abah Uram. Kenapa bilang sama Dedy? Ya, Abah bilang. Kalau punya pacar, syaratnya harus sidik, amanah, tablik, sama fatona. Ulo si Melgaya. Meninya hosareat. Syarat Islam, meninyauan gitu. Iya. Emangnya gue gak tau syarat Islam. Emangnya gue puisi gitu. Gue sama bukan puisi. Tau Mel. Waktunya habis? Ya, kalau begitu. Kalau mau ketemu gue, rindu sama gue, ketemu Abah dulu di Tasik. Jangan lupa bawa cilok sama mentega. Supaya kita asyik, colok nomor tilu. Terima kasih, Pak Sudrajat. Baik. Kini giliran pasangan nomor urut empat. Siapa? Pak Dedy atau Pak Dedy? Saya. Pak Dedy Poliadi? Buka jaket. Tanda-tanda nih. Tanda-tanda. Menerima tantangan. Menerima tantangan. Buka jaket. Jaketnya aja dibuka. Yang lain jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saham Purasun. Amin. Orang Jawa Barat itu biasa berstain art komedi. Karena masyarakatnya, masyarakat rinya. Selalu tersenyum. Kalau ada yang celaka, kakinya patah. Untung cena ukur suku, na. Kalau tangannya patah, untung ukur lengena. Kalau dia meninggal, untung maut. Sabah lemun hirup, bakal sangsara. Itulah orang Jawa Barat. Selalu pandai bersyukur dengan senyum. Kalau ngomongin anak muda, kaum milenia. Kadang-kadang negara ini bikin bingung. Anak-anak disuruh pandai. Tapi sekolahnya gak cukup. Disuruh pandai. Tapi biaya pendidikannya mahal. Disuruh kuliah. Tapi biaya kosnya mahal. Plus biaya semester. Belum ditambah biaya pacaran. Kan bikin rumit. Deddy-deddy itu membuat semuanya menjadi ringan. Karena dua-duananya namanya ringan. Memilih gubernur itu, memilih D1 dan D2. Tinggalin nomor mobil, nak. Terpercaya, ma. Jadi gak ada problem siapa gubernur Jawa Barat, deddy. Wakilnya juga deddy. Tidak akan ada iri-irian kita mahu. Nah, agar kita tidak bingung, mari kita demo sama-sama sama negara ini. Hei, anak muda disuruh profesi menekuni pada bidangnya. Jumlah pelajaran 17 man liur. Anak mahasiswa disuruh mampu bisa bekerja sesuai dengan bidangnya. Sama, jumlah mata kuliahnya seabrek-abrek. Jumlah lama kuliahnya. Yang enak mah mbak Nana ngomong-ngomong saatik jadi duit. Amin, amin. Waktunya sudah habis, kita kasih tepuk tangan untuk kan deddy. Harus nyampe dulu. Apa pesan saya terakhir? Jampe-jampe harupat, gerak gede, gerak lumpat, gerak pilih nomor opat. Biar kuliahnya cepat, biar kerjanya dapat, biar dapat jodoh, lebih berkat. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabu Rasul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk keempatnya. Bagaimana hasil studi Bandungnya, studi Bandungnya? Saya ingin ke Pak Presiden dan Pak Penasehat. Saya melihat semuanya memang terlihat sekali, kalau orang Sunda itu resep herey. Jadi keempat-empatnya menurut saya luar biasa ini. Betul kalau misalnya sekalip pilkada Jawa Barat itu, memang penuh dengan bintang, ya karena mereka memang bintang-bintang semuanya. Bikinlah sekolah minijer, anak-anak miskin, anak-anak pedesaan, dimasukin pendidikan minijer selama tiga tahun. Kebijakan untuk SD dan SMP ada di kabupaten. Sementara kebijakan SLA ada di provinsi. Ini nanti akan bertabrakan.